Meski sudah menyiapkan ruang isolasi inap tambahan sebanyak 12 ruang khusus, namun ruang isolasi di arah SUD Dr. Suti Yonob Lora tidak mencukupi. Saat ini kondisi ruang isolasi penuh. Penuhnya kapasitas ruang isolasi khusus pasien COVID-19 akibat meningkatnya jumlah pasien yang terpapar COVID-19 pada beberapa minggu terakhir ini. Di rumah sakit belum tahu pasti penyebab papanan virus COVID-19 namun seluruh pasien COVID-19 adalah warga Kabupaten Lora. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien terpapar virus COVID-19 ke depan, Pian Rumah Sakit meminta rumah sakit swasta untuk turut membantu menyediakan ruang isolasi, terutama bagi pasien terpapar COVID-19 yang menunjukkan gejala terjangkit virus COVID-19. Sementara untuk yang terpapar virus COVID-19 tanpa gejala masih dapat dilakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat dari tim kesehatan di masing-masing puskesmas terdekat. Nah ini memang problem bagi kita, ini saja di UGD itu sudah ada beberapa pasien yang terduga COVID, yang suspek COVID. Nah ini masalah memang bagi kita, karena memang daya tampung rumah sakit terkait dengan ketersediaan ruang isolasi itu kan terbatas. Sementara kondisi yang ada di lapangan itu lonjakan kasus itu juga semakin bertambah. Ini problem bagi kita semuanya memang. Sehingga kami juga mohon dukungan dari semua pihak, termasuk juga dari rumah sakit swasta, barangkali juga menyiapkan ruang isolasi untuk pasien-pasien COVID. Saat ini total jumlah terpapar COVID-19 di Blora sebanyak 1.293 kasus. 956 dinyatakan sembuh, 65 meninggal dunia, serta 258 menjalani isolasi mandiri.